Intro Masih semangat ya semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Sehat Terima kasih telah menonton 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 beda kan anaknya sendiri ada di depan sini ibu Maryati namanya ibu siapa? ibu Maryati 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 di kaum mawar asuhan nama ibu saya sama bu paling kelas, paling murid saya lama gak sekolah bu jadi agak lupa bu kesan-kesannya ini bu kesan-kesannya kebetulan alhamdulillah anak saya itu lulus dari TK Jamaatul Ikhwan itu sudah bisa membaca Al-Quran kemudian masuk ke SD tambah faseh lagi tabjuitnya semuanya alhamdulillah karena kebetulan saya juga jarang di rumah tapi alhamdulillah anak-anak saya dididik di SD Jamaatul Ikhwan ini untuk ibadahnya untuk sholatnya itu sudah apa ya sudah dididik dari sekolah sehingga di rumah itu mereka sudah sudah kalau perlu kadang-kadang bangunin ibunya bangunin ibunya bangunin ibunya ini sudah saatnya sholat subuh malah ingetin gitu ya bu ini jadi saya betul-betul sangat apa ya berterima kasih sekali sama SD Jamaatul Ikhwan ini TK yang telah membuat anak-anak saya menjadi luar biasa luar biasa berprestasi dan juga imannya kuat iya kami kan kepengennya menjadi anak-anak yang sholat dan sholat amin itu yang ini yang baru satu orang loh yang ngomor belum beribu-ribu orang karena menurutnya disitu banyak sekali tapi katanya beribuan benar sekali jadi memang benar-benar yang kita harapkan itu bahwa generasi muda itu memiliki media dan juga sekolah perlatan semuanya itu secara lengkap dan berkualitas iya nah kita hari di kota Solo hadir anda silahkan langsung bisa bergabung bersama dengan pendidikan dari Yayasan Jamaatul Ikhwan komplit tapi saya mau tanya yang agak itu bu surhat pembiayaan itu bu oh murah ya bu ya kalau murah saya bilang ini bukan bersalah murah tetapi proporsional oh itu sesuai proporsional itu artinya apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita berikan nah itu dia jadi bapak ibu jangan kalah tidak ada di rumah mungkin masih ragu-ragu kalau anda menginikan yang berkualitas ya harusnya ya harus berkualitas juga gitu nanti keluarnya juga semua buktinya lulus semuanya rung lulus semuanya tidak di ini lagi lakukan lagi budikannya disini tidak pasti jadi jangan raku lagi bapak ibu betul kemudian anak saya yang pertama dia juga lulus ini sudah waktu kecil sudah bisa baca Al-Quran kemudian masuk SMP SMA 3 dan sekarang sudah kuliah di fakultas hukum UNM wah seru pintar ya pokoknya kalau kita tuh mau mendengarkan testimoni-testimoni dari alumni-alumni gitu seru rumahnya karena berkesan sekali dan banyak sekali kualitas dan juga banyak sekali pendidikan yang harus kita sampaikan dan emang ini menggugah untuk ulangga kota untuk bisa bergabung kesini tahu gitu saya dulu juga sekolah sini telat 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 kalau ini mau masuk lagi gak boleh ya bu ya boleh ikut pesantren gilat pesantren gilat berikut ini ya cerita buding abuburitan semoga berkah amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati